Pemirsa, sepanjang tahun 2020 di tengah pandemi PT MNC Kapital Indonesia TBK beserta unit usahanya telah memberikan kontribusi yang baik dan positif terhadap kinerja bisnis perseroan. Dalam pendapat umum pemegang saham luar biasa, PT MNC Kapital Indonesia TBK terungkap perseroan tidak hanya membukukan laba bersih, perseroan juga telah ikut serta dalam memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital terintegrasi. PT MNC Kapital Indonesia TBK dengan nama emiten BCAP atau perseroan sepanjang tahun 2020 menunjukkan kinerja pengembangan bisnis yang baik dan positif. Meski dihadapkan dengan pandemi COVID-19, perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasian hampir 1,8 triliun rupiah dengan laba bersih 16,8 miliar rupiah. Kinerja positif ini tidak terlepas dari perseroan dan entitas anak usaha yang fokus pada pengembangan layanan keuangan digital dan menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital paling terintegrasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, PT MNC Kapital Indonesia TBK yang juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Jadi komisasi independen yang sebelumnya menggantikan diri, terus kami ganti hari ini, kemudian kami menambahkan satu direksi yang baru untuk memperkuat jajahan direksi, untuk menyambut tantangan kita di 2021. Target yang paling utama adalah kami pengen punya layanan keuangan digital yang terintegrasi di mana layanan-layanan digital ini tidak berdiri sendiri tapi bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Melalui berbagai unit usaha di bawah MNC Kapital, Perseroan telah ikut serta dalam memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital terintegrasi. Seterusnya, MNC Kapital akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal melalui sinergi dan digitalisasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Seterusnya, MNC Kapital, MNC Kapital, MNC Kapital